Intro Memperingati hari struk sedunia, perimpunan dokter spesialis saraf Indonesia atau Perdosi Banyumas sosialisasikan penyakit struk dan melakukan pemeriksaan gratis bagi warga sekitar. Mereka juga mengajak warga berolahraga dengan fun baik dan senam bersama. Hal itu dikarenakan olahraga menjadi salah satu cara menghindari diri dari penyakit struk. Memperingati hari struk sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober, perimpunan dokter spesialis saraf Indonesia atau Perdosi Banyumas melakukan sosialisasi tentang bahayanya penyakit struk dan menggelar penyeluhan kesehatan serta pemeriksaan konsultasi kesehatan gratis bagi warga sekitar. Selain itu, untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari struk, kegiatan ini diawali dengan fun baik dan senam bersama ratusan peserta. Hal ini sebagai salah satu bentuk aktivitas pola hidup sehat agar dapat terhindar dari penyakit struk. Ketua Panitia Naswan Hasan menjelaskan, penyakit struk menjadi penyebab kematian pertama di Indonesia dan meningkat dari tahun ke tahun. 40% penerita struk rata-rata adalah orang tua. Penyakit struk ini bisa menyerang siapapun baik yang berusia di atas 50 tahun, di bawah 40 tahun, dan juga anak-anak. Untuk menghindarinya, masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat salah satunya dengan berolah raga. Kegiatan kami ini adalah, pertama, untuk lebih menfonsensiasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penyakit struk. Karena kita tahu bahwa struk ini di dunia merupakan angka ketiga dari penyebab kematian di dunia, yang sedangkan di Indonesia angka pertama. Sedangkan yang lebih penting lagi adalah bahwa 40% dari penyakit struk itu adalah merupakan serangan ulang. Ini menurutkan bahwa artinya kebunuhan masyarakat terhadap pentingnya penyakit struk ini masih sangat kurang. Sehingga perlu bagi kami pada persatuan dokter spesialis saraf di bagian itu untuk lebih menfonsensiasikan tentang pentingnya penyakit struk pada masyarakat dengan harapan tentunya angka kejadian struk berkurang dan efek dari penyebab dari penyakit struk ini tidak bisa berkurang. Sedangkan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, Untung Yunarto menjelaskan, jika penyakit struk menjadi masalah bagi dokter saraf, pemerintah, dan masyarakat, jika satu orang terkena struk maka akan merugikan banyak pihak baik dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Tapi kita berharap semua elemen masyarakat, baik itu perorangan komunitas maupun pemerintah, baik komunitas daerah atau pusat itu bersama, bersinergi, agar memberi pemahaman pertama itu mengenai penyakit struk. Dan saya kira mengenai apa saja yang diperlukan penyakit struk itu sudah banyak sekali. Dan sekarang tidak ada batas untuk mendapatkan pengetahuan tentang struk, dan ini menjadi sinergi bersama agar bersama secara dunia juga menemukan angka kejadian struk. Karena kalau ada orang satu struk saja, itu sudah sangat merugikan banyak pihak. Penyebab utama struk adalah pola hidup yang tidak sehat. Saat ini di Banyumas sendiri, struk juga sudah mulai merambah ke anak usia muda. Menanggapinya, pihaknya telah meningkatkan pelayanan dalam segala hal untuk melayani pasien terkena struk dan mencegah agar masyarakat terhindar struk, salah satunya dengan sosialisasi dan menjaga pola hidup yang sehat. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!